Halo semuanya, Siltia disini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengubah tampilan keyboard Android menjadi seperti keyboard iPhone iOS 16 terbaru. Nah, jadi sekarang tampilan keyboard di hapeku masih seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba ubah aja menjadi keyboard iPhone iOS 16 terbaru. Langkah yang pertama, kita buka Play Store, terus cari aplikasi keyboard iOS 16. Nah, kita pilih yang kedua, yang keyboard iOS 16, iOS keyboard dari Codex Studio. Langsung kalian install aja aplikasi ini di handphone kalian. Kalau udah, kita buka aja aplikasinya. Kalau ada iklan, pause aja. Disini tab di bagian enable keyboard. Pilih yang iOS iPhone keyboard. Tab OK. Oke. Setelah itu kita kembali. Tab di bagian switch keyboard. Pilih yang iOS iPhone keyboard. Tab OK. Oke, selesai teman-teman. Kita kembali dan kita coba lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Ini udah berubah keyboardnya jadi keyboard iPhone ya. Dan ini mirip banget. Kalau emoji-nya ini masih cuma tampilan aja. Nah, kita juga bisa ganti temanya. Tab di bagian tanda pengaturan di kiri atas keyboardnya. Iqlannya kita close aja. Tab di bagian apply, Pem. Nah, di bagian keyboard time. Sekalian tap aja. Kalian tinggal pilih tema dari keyboardnya. Misalkan yang dark. Kita coba lihat hasilnya. Nah, keyboardnya jadi tema gelap seperti ini ya. Beres, jadi gitu teman-teman. Gimana caranya mengubah tampilan keyboard Android menjadi seperti keyboard iPhone iOS 16 terbaru. Sekitu dulu aja video tutorial ke hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.